Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 bersabda kepadaku jadi hadis ini suatu saat Nabi Muhammad SAW ini berkata kepada Ashad Abdul Qais apa kata Rasulullah SAW inna fika laku lukaini yukibbuhumallah sesudah ada dalam diri kamu itu dua sifat yang dicintai oleh Allah SWT kemudian Ashad berkata nampaknya Ashad Abdul Qais ini ingin tahu apa dua sifat yang dicintai oleh Allah SWT kemudian Rasulullah SAW bersabda dua sifat yang dicintai oleh Allah SWT yang ada pada diri Ashad Abdul Qais ini adalah yang pertama Al-Hilmu Al-Hilmu itu santun dan yang kedua adalah malu hayat kultu kemudian Ashad Abdul Qais ini berkata lagi Qadiman 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 Ya Rasulullah ini dulu atau sekarang ini sifat ini sejak dulu atau baru-baru saja Ya Rasulullah Qala Qadiman Qala Qadiman sejak dulu jadi sejak dulu kau sudah mempunyai dua sifat yang dicintai oleh Allah SWT kemudian Ashad berkata kultu Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang memberikan kepadaku dua akhlak dua sifat yang dicintai oleh Allah SWT dalam hatis yang kalimat 85 ini hampir sama Ini sama tapi nanti ada yang berbeda Qala Nabi Li Ashad Li Ashad Li Ashad Rasul Sallallahu berkata kepada Ashad Abdul Qais Inna fiqa lah khuslat iya iya Allah Sesungguhnya dalam diri kami ada dua sifat terdapat dua sifat yang dicintai oleh Allah SWT Al-Hilmu Wal-Anatu yaitu sifat Al-Hilm Santun Wal-Anatu dan sifat tenang Bapak-Bapak Ibu-Ibu Rahimahkumullah disini nampaknya dua sifat ini dicintai oleh Allah SWT dan selukyanya kita berlatih untuk mendapatkan dua sifat yang dicintai oleh Allah SWT ini yang pertama adalah Al-Hilm Al-Hilm itu artinya tidak gampang marah Al-Hilm itu santun tidak mudah marah jadi lawannya Al-Hilm itu Al-Hilm lawannya Al-Hilm itu Al-Hilm Allah itu God yang namanya Al-Hilm God yang mahasantun artinya apa ketika ada hamba yang terbuat maksiat itu Allah SWT masih memberikan kesempatan dia untuk memperbaiki dirinya jadi Allah tidak langsung menghukumnya Allah tidak langsung mengadapnya tapi Allah SWT masih memberikan waktu kesempatan orang itu untuk mengisrah memperbaiki dirinya berbuat kebaikan maka Al-Hilm ini termasuk sifat yang dicintai oleh Allah SWT lemah lembut santun tidak mudah marah karena ada orang itu kakinya terinjak saja dia langsung marah ngumpat ngumpat ada orang terganggu sedikit gampang dia marah gampang dia mengumpat mengumpat ini sifat yang tidak dicintai oleh Allah SWT Al-Hilm ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang memenuhi dua syarat jadi sifat khidun ini akan dimiliki oleh orang yang mempunyai dua syarat maka ini harus kita usahakan yang pertama adalah kemampuan akal yang luas jadi orang yang diberikan pengetahuan yang luas misalnya kalau belajar agama Islam dia mempelajari agama Islam ini secara luas tidak tidak satu maghap tapi maghap-maghap yang lain juga juga dipelajari biar tahu perbedaan antara maghap yang satu dengan maghap yang lain tidak gampang menyalahkan dan tidak gampang menghina tidak gampang mengolok mengolok-olok karena dia mempunyai pengetahuan yang yang luas orang yang santun ini dimiliki oleh orang yang punya akal yang yang luas yang kedua adalah kesalahan jiwa atau lapang lapang dada lapang lapang dada maka kita berdoa Ravdi Shorali Shodri Ya Allah pelatangkan Shodri berjaku ini artinya apa dia mempunyai hati yang lapang dada besar jiwa besar jiwa fa insya Allah orang yang lapang dada besar jiwa ini ketika menghadapi suatu masalah maka dia akan terhati-hati dan dia bisa menerima ketetapan ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala maka dari Abu Hurairah Ravdi Allah wa'an beliau berkata innamal ilmu bitahallumi kalau ilmu itu bisa diperoleh dengan belajar wal hilmu bitahallumi tapi al-hilm santun itu bitahallumi dengan usaha maka kita harus mengusahakan diri untuk menjadi orang yang hilm santun kenapa demikian kenapa kita harus santun dikisahkan bahwa Fir'aun itu orang yang jahatnya luar biasa Fir'aun ini seorang raja yang gelam luar biasa tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus untuk orang yang sangat jahat ini orang yang gelam ini dua nabi yaitu nabi Musa dan nabi Harun dan diperintahkan keduanya ini untuk menemui Fir'aun ini wakul dan katakanlah dengan ucapan yang lembut kepada Fir'aun saja nabi Musa dan nabi Harun diperintahkan untuk berkata lemah lembut maka suatu saat ada seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz itu dikatanya seorang ada seorang yang ingin mengkritisi ingin mengkritisi beliau jadi beliau minta izin untuk berkata sedikit kasar kepada beliau tapi apa kata beliau saya ini bukan orang yang lebih jahat daripada Fir'aun dan anda ini bukan orang yang lebih baik daripada nabi Musa dan nabi Harun maka bagaimana engkau akan mengatakan perkataan yang kasar yang kotor kepada aku padahal aku ini orang yang tidak lebih jahat daripada Fir'aun daripada Fir'aun maka dari sinilah kita diperintahkan untuk belajar menjadi orang yang halim punya sifat al-khilm sifat santun lemah lembut ini dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang kedua adalah al-anad al-himu al-anad yang kedua adalah al-anad al-anad itu sifat tenang anak itu sifat tenang tidak tergesa-gesa tidak terburu-buru dan tidak gerusa gerusa-gerusu tapi sifatnya tenang jadi beliau berhati-hati kita berhati-hati dalam mengambil sikap dalam melakukan sesuatu sesuatu maka dalam pepatah Arab disebutkan fittaan misalamah wafil ajalat nadamah di dalam kehati-hatian itu di dalam ketenangan itu ada keselamatan wafil ajalat dan di dalam ketergesa-gesaan itu nadamah disitu ada nadamah penyesalan ada ada penyesalan maka dari hadis Rasulullah s.a.w. ini mari kita mengambil pelajaran bahwa kedua sifat ini ternyata dicintai oleh Allah s.w.t sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. kepada Al-Asaj Abdil Qais mudah-mudahan Allah s.w.t memberikan kita kemampuan untuk menghiasi diri kita sifat Al-Hilm wal wal-anah dan kita akan dicintai oleh Allah s.w.t mudah-mudahan ini bermanfaat akulu qawlihada wa astaghfirullahaladzim innahu wal-gawfirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh